Intro Tingginya jumlah balita di Maluku yang berpotensi terpapar stunting hingga mencapai 97.500 orang lebih. Sesuai rilis BKKBN, serta penanganan stunting yang masih tertahan pada angka 26,1 persen, disoroti oleh Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku. Untuk itu, Ketua Komisi 4 Samson Atapari meminta agar penanganan stunting yang saat ini dikoordinasi oleh Ketua PKK Maluku Widya Murad Ismail, dikoordinasi kembali oleh BAPEDA Provinsi. Alasan permintaan ini, karena penanganan stunting, gizi buruk dan kurang gizi yang ditargetkan turun ke angka 23 persen pada 2022, hingga saat ini masih berada pada angka 26,1 persen. Padahal anggaran sebesar 9 persen dari dipas setiap OPD sudah dialokasikan untuk stunting. Sehingga menurutnya, penanganan stunting mestinya dikoordinasi oleh BAPEDA, karena programnya dilaksanakan oleh organisasi perangkat taerah selaku leading sektor. Penanganan stunting ini kan Provinsi Maluku kan sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Wakil Gubernur. Tetapi ini kan tidak difungsikan, diambil alih oleh Ketua PKK yang diberikan kelar Bunda Prenting, lalu melakukan yang banyaknya seremoni saja, tidak sampai menukik kepada lokus-lokus stunting yang jumlah 26,1 persen itu. Sehingga kita melihat ini anggaran banyak pakai itu untuk perjalanan binas, rapat-rapat, sedikit yang langsung ke bayu-bayu yang stunting. 21 itu kan posisi stunting kita, prevalensinya itu kan di 28,7 persen. Target di APBD 2022 harusnya menjadi 23 persen. Ternyata itu turun hanya sampai 26,1 persen. Jadi jauh dari target yang ditetapkan di APBD tahun 2022. Padahal anggaran yang dititipkan di setiap OPD untuk penanganan stunting itu cukup besar. Regulasi kan menjelaskan bahwa setiap OPD, BIPA-nya itu bisa minimal 9 persen itu dipakai untuk penanganan stunting. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku